Media Vietnam sebut Timnas Indonesia sulit lolos ke semifinal piala AFF 2022. Pratama Arhan buka suara terkait cederanya di laga Timnas versus Kamboja. Sin Theong enggan targetkan skor kemenangan kontra Brunei Darussalam. Dimas Derajat belum tergantikan, Timnas Indonesia butuh striker murni. Timnas Indonesia cari pelampiasan ke markas Brunei Darussalam. Posisi striker kembali menjadi masalah bagi Timnas Indonesia dan Sin Theong. Pasalnya penampilan Muhammad Rafli dan Alaijaz Pasojevic dirasa kurang maksimal dalam laga perdana piala AFF 2022 melawan Kamboja. Bahkan dari 19 tembakan dalam laga Timnas Indonesia versus Kamboja tidak ada percobaan dari striker Alaijaz Pasojevic. Muhammad Rafli yang bermain di babak pertama juga kurang begitu maksimal. Dua pemain tersebut belum bisa menggantikan posisi dari Dimas Derajat, yang sejauh ini selalu dipercaya oleh Sin Theong sebagai striker murni. Di samping itu untuk menjawab keraguan Alaijaz Pasojevic berharap pada penampilan kedua bisa tampil lebih bagus lagi dan mencetak gol. Kamboja membuat tim merah putih kesulitan mencetak gol meski memiliki banyak peluang melakukan serangan ke gawang Kamboja. Di samping itu, meski menjawab sebagai manajer Kaesuke Honda lebih banyak mendampingi dan memberi arahan pemain Kamboja saat melawan Timnas Indonesia. Padahal, yang berstatus pelatih Timnas Kamboja saat ini yakni Ryu Hirose. Situasi ini tentu membuat bertanya-tanya, sebenarnya apa tugas legenda AC Milan tersebut? Pria asal Jepang itu sebenarnya telah menjawab sebagai manajer Timnas Kamboja sejak Agustus 2018. Ternyata hal ini karena Kaesuke Honda memang diproyeksikan secara jangka panjang dalam mempersiapkan Timnas Kamboja untuk SEA Games 2023. Media Vietnam The Tau 247 menyebut Timnas Indonesia sulit lolos ke semifinal piala AFF 2022. Anggapan itu muncul karena Timnas Indonesia hanya menang 2-1 atas tim lemah Kamboja. Dalam pandangan The Tau 247, serisikul merupakan hal penting dalam perjalanan lolos ke semifinal piala AFF 2022. Di kandang sendiri Indonesia cuma meraih kemenangan tipis 2-1 atas Kamboja. Ini merupakan pertandingan pembuka squad Aswan Sinteyok, tulis The Tau 247. Timnas Indonesia terlalu banyak menyianyikan peluang. Menang tipis melawan Kamboja menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perebutan tiket semifinal piala AFF 2022. Sambung The Tau 247 Pratama Arhan ditarik luar lapangan oleh pelatih Timnas Indonesia Sinteyok karena mengalami cedera. Arhan pun mengaku jika ia memang memiliki riwayat cedera sebelum menghadapi Kamboja. Sebelumnya Arhan bahkan melakoni latihan terpisah jelang lawan Kamboja. Memang Coach Sin bilang saya ada riwayat cedera dan saya tidak mau memaksa juga. Ujar Pratama Arhan selesai pertandingan cuma 23 Desember 2022. Sambung Arhan sebagai seorang pemain ia memang harus menjaga dirinya sendiri. Di samping itu Arhan mengaku tak ada cedera serius. Bahkan ia memastikan jika tim pelatih telah memberikan jadwal recovery. Dan juga termasuk jadwal terbang untuk pertandingan tandang. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyok enggan menarketkan skor kemenangan saat skuadnya bertandang ke markas Brunei Darussalam. Pada laga lanjutan grup A piala AFF 2022 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia Senin 26 Desember 2022. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun tidak peduli dengan hasil dua pertandingan terakhir Brunei Darussalam di grup A. Dimana mereka kalah 0-5 dari Thailand dan takluk 1-5 dari Filipina. Sinteyok menyadari bahwa skuadnya membutuhkan kemenangan dengan skor telek atas Brunei Darussalam. Untuk membantu tim Garuda lolos ke semifinal. Hal itu dikarenakan sistem penentuan peringkat di penyusuan grup AFF 2022. Ditentukan besarnya selisikul jika ada dua tim atau lebih berpoin sama. Dalam pertandingan kontra Kamboja, Pratama Arhan dipercaya pelatih timnas Indonesia Sinteyong menjadi starter. Pemain bernomor punggung 12 itu tampil jam relak. Ia berhasil menorehkan asis buat gol yang dibukukan oleh Egy Maulana Fikri. Walaupun demikian, Pratama Arhan tidak bermain peduh. Pemain Tokyo Verde itu digantikan oleh Yaakob Sayuri pada menit ke-51. Pelatih Kamboja, Ryu Hirose memberikan penilaian soal performa Arhan. Ia mengatakan bahwa mantan pemain PSIS itu mempunyai skill mumpuni. Untuk pemain nomor 12 saya dengar dia skill-nya bagus. Ucap Ryu Hirose dalam sesi konferensi pers yang dihadiri Kompas.com seusai laga Indonesia versus Kamboja. Dia sangat bagus dibandingkan pemain lainnya juga di tim kami. Tambah Ryu Hirose menjelaskan. Mantan pemain FK Seneka Egy Maulana Fikri mengungkapkan suasana ruang ganti timnas Indonesia usai skuad Garuda membungkam Kamboja dengan skor 21. Hal ini karena pelatih timnas Indonesia Sinteyong sempat marah di locker room selepas pertandingan. Tak lain hal ini karena penampilan timnas Indonesia kurang memuaskan. Pasti merasa kesal juga karena banyak peluang kita sia-siakan. Tambung Egy Maulana Fikri. Dia menambahkan timnas Indonesia memotik pelajaran yang berharga pada laga ini. Sebelumnya, Sinteyong menyampaikan kemarahan dalam sesi jumpa pers usai pertandingan. Sangat sayang pertandingan ini membuat marah, ucap Sinteyong. Perasaan pemain naturalisasi timnas Indonesia Jordi Ahmad terasa campur aduk usai melakoni debut internasional melawan Kamboja. Meski senang namun ada yang membuatnya tidak merasa puas. Sangat banyak peluang yang dibuang skuad Garuda yang seharusnya bisa dijadikan gol. Ya, hal inilah yang membuat Jordi Ahmad merasa tidak puas. Lebih lanjut, pemain berdarah Spanyol itu berterima kasih atas dukungan yang diberikan fans Garuda. Yang merasa terharu karena namanya diteriaki oleh supporter. Saya sangat menyukainya dan sangat bahagia. Kalau tidak salah, yang datang sekitar 25 ribu penonton. Saya juga merasa tersentuh ketika mereka menyebut nama saya. Terima kasih banyak. Tambah Jordi Ahmad. Timnas Indonesia akan segera mencari pelampiasan ke markas Brunei Darussalam pada match day kedua grup Alpiala AFF 2022. Berdekat tim merah putih akan segera mengusung kemenangan ke markas Brunei Darussalam. Meskipun Indonesia membutuhkan kemenangan besar, namun Sintayong akan menarketkan square kemenangan untuk pasukannya. Sintayong hanya menginginkan agar permainan timnas Indonesia semakin berkembang lebih baik dibandingkan saat melawan Kamboja. Dengan begitu, Sintayong percaya timnas Indonesia tidak akan kesulitan dalam urusan gol. Kami hanya fokus ke diri kami agar bisa memainkan permainan terbaik agar menang melawan Brunei nanti, tegas Sintayong. Brunei Darussalam. Meraih hasil kurang memuaskan dalam dua laga beruntun. Namun tim berjulukan tebuan itu tak bisa dianggap mudah. Brunei juga pastinya memiliki motivasi lebih setelah kalah dalam dua laga beruntun. Untuk itu, timnas Indonesia harus waspada. Terutama untuk beberapa pemain Brunei Darussalam yang bisa saja mengancam kawang timnas Indonesia. Pertama yakni Abdul Azizi Ali Rahman yang tampil sebagai lini serang Brunei Darussalam. Tak hanya itu, Abdul Azizi pun memiliki rekan duet yang mumpuni dan patut diwaspadai. Yakni Ramizi Ramli. Ramizi Ramli sering menjadi tandem duet Abdul Azizi guna membuat lini serang Brunei Darussalam lebih tajam. Oke timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Garuda Raya Channel.